Intro Politik dan hukum adalah sesuatu yang tidak dipisahkan Seringkali pernyataan tentang apakah hukum merupakan produk politik Ataukah politik merupakan produk hukum Itu merupakan satu perdebatan dari dulu sampai sekarang Selalu akan diperdebatkan oleh intelektual hukum dan intelektual politik Nah, saya Andes Minda Wijaya kita jumpa lagi di Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Kebetulan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang sedang viral saat ini Yaitu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini tahun 2023 ini Yang mengesahkan atau membahas tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden Yang disinyalir ada satu bentuk tekanan-tekanan politik dari pihak Satu pihak yang memerlukan keputusan tersebut Hadir di tengah kita Mas Fikri Hadi Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Yang membahas atau yang khusus membahas tentang hal tersebut Dan sehari-hari sekelihatannya beliau juga mengamati tentang hukum-hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia Pagi Mas Fikri Selamat pagi Semoga sehat selalu Ah Mas Fikri Viral yang sering terjadi Yang saat ini terjadi Adalah terkait dengan putusan MK Yang konon katanya nih Ada yang ngomong ini adalah salah satu cara untuk bangun dinasti Kekuasaan Atau yang bilang ini mahkamah keluarga Tanah kutip ya kan Ada juga yang ngomong makalah masalah oh ini palu hakim makamah konstitusnya patah Hancur dan segala macam dan segala macam Nah menurut Mas Fikri Putusan MK yang beredar tahun 2023 ini Terkait masalah persaratan cawapres dan capres ini Kira-kira seperti apa Mas Fikri? Oke baik terima kasih Pak Andi Jadi kita melihat dinamika yang terjadi di masyarakat Salah satu yang menjadi sorotan ialah putusan mahkamah konstitusi Terkait dengan batas usia untuk dapat menjadi calon presiden atau calon lokel presiden Beberapa waktu sebelum putusan tersebut diputuskan Saya sempat menulis di sebuah media di internet terkait dengan putusan tersebut Apabila digabulkan potensinya apa Ada beberapa potensi negatif yang bisa timbul apabila putusan tersebut digabulkan Yang saya tulis dalam artikel tersebut Pertama ialah putusan tersebut itu diputuskan perkiraan itu sangat mepet sekali dengan Waktu ya Waktu pendaftaran calon presiden dan calon lokel presiden Nah itu apabila dikabulkan tentu dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan bagi penyelenggara pemilu Saya mengutip dari pendapat peneliti dari Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia Itu menyebutnya sebagai institutional disaster Yang kedua adalah dari sudut pandang apa yang dimohonkan Yang dimohonkan itu adalah terkait dengan batas usia calon presiden dan calon lokel presiden Nah perlu law friend ketahui bahwa perkara hal tersebut itu bukan merupakan isu konstitusional Itu merupakan isu teknis Oke Nah isu kenapa disebut isu teknis Karena itu adalah merupakan konsep open legal policy Dimana undang-undang dasar itu mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis dari apa yang dijabarkan di undang-undang dasar Berarti pembentuk undang-undang itu DPR dan? DPR dan pemerintah Nah itu bisa dilihat di pasal 6 ayat 2 undang-undang dasar Yang menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Diatur lebih lanjut dengan undang-undang Artinya konstitusi mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang Untuk diatur lebih lanjut urusan teknis Jadi itu konsepnya open legal policy Dan beberapa kali MK memutus perkara itu yang menyebut konsep open legal policy Yang ketiga kalau misalnya ini digabulkan Itu akan menimbulkan semacam presiden buruk Dimana seharusnya hal-hal yang bersifat teknis itu diatur dalam undang-undang Tapi akhirnya dibawa ke ranah konstitusional Bahkan bukan tidak mungkin ya Bukan tidak mungkin mahkamah konstitusi ke depannya Itu justru akan menjadi alat penjegal atau alat pelegitimasi kekuasaan Apalagi ini masih pilpres dan pileg yang masih banyak nih kan Saya ambil contoh, saya ambil contohnya tidak apa-apa ya Misal pada pemilu 2034 Anggap usianya sudah ditetapkan 40 atau misalnya 35 adalah misalnya undang-undang pemilu yang akan datang Mohon maaf sebelumnya Seperti Jan Etes Pada saat 2034 itu usianya sudah memasuki usia yang berhak memilih Karena sudah 17 tahun Nanti bisa saja dikhawatirkan untuk melegitimasi atau melanggengkan kekuasaan Diubah, dimohonkan ke mahkamah konstitusi dengan alasan bahwa Kehujan Etes itu mempunyai hak untuk memilih Maka otomatis seharusnya dia memiliki hak untuk dipilih Cara-cara seperti itulah yang dikhawatirkan Dan yang terakhir yang saya tulis itu Siapa sih generasi muda yang berpotensi dengan waktu pendaftaran yang sangat mepet Ada itu? Ya itu hanya satu itu kan Mas Gibran Mas Gibran itu Itu yang paling berpotensi Paling berpotensi dengan waktu yang mepet loh Apa Mas Elmir Darda yang sekarang umur 39? Tidak kan? Apa Mas Dito sekarang yang jadi wali kota Kediri? Tidak kan? Apa Mas Arifin, Bupati Trenggal? Tidak kan? Yang berpotensi hanya Mas Gibran Oleh sebab itu memang banyak yang menganggap bahwa putusan tersebut bernuansa politis Tetapi pada akhirnya putusan tersebut dijatuhkan melalui putusan nomor 90 tahun 2023 Diputuskan untuk mengabulkan sebagian Nah ini sekarang ayo kita bedah Kita bedah putusan Dari sudut pandang pertama legal standing Legal standing Legal standing Nah ini sudah saya siapkan ini Jadi kita akan menganalisis putusan ini loh friend Terkait putusan nomor 90 ini Mohon ini adalah Almas Sakibiru Pelajar mahasiswa Mahasiswa UNS Yang menarik ya Kita lihat di Terkait dengan legal standing Kedudukan hukum Dia memaparkan bahwa Apa kerugian konstitusionalnya Itu bisa dilihat di halaman 7-8 Salah satunya yang kira-kira Dia itu bercita-cita menjadi presiden Satu Yang kedua Dia itu terinspirasi Toko inspiratifnya itu adalah Mas Gibran Mas Gibran betul cerita itu Cerita itu kan seperti itu kan Nah itu di luar akal sehat Dimana mahkamah konstitusi itu telah mensyaratkan bahwa Kerugian konstitusional itu harus bersifat langsung Spesifik dan aktual Apa kerugian konstitusional langsung? Tidak ada Tidak ada kan Karena masih belum Pasal kirana itu Dan dia juga tidak Maju sebagai Entah capres Entah caleg Entah cagup Atau cawali Tidak kan Apalagi Jadi anggota partai belum? Belum Apalagi belum jadi capres kan Seperti itu Dari legal standingnya saja sudah Kurang Ya kan Seharusnya ditolak Maka dalam disenting opinionnya Pak Suartoyo itu Beliaunya menyebutkan bahwa Ini seharusnya Tidak dapat diterima ya Yang kedua dari sudut pandang open legal policy yang sudah saya sampaikan tadi Yang ketiga melihat dari inkonsistensi putusan Dimana pada hari yang sama Mahkamah konstitusi itu juga Menguji sumber perkara terkait dengan batas usia Yang uniknya Putusan-putusan sebelumnya itu Pak Andi Itu ditolak Mulai dari yang memohon supaya Diturunkan menjadi 35 tahun Kemudian 25 tahun Ditolak semua Ya kan Kemudian ada lagi 40 tahun Atau pernah menjadi penyelenggara negara Luas penyelenggara negara Itu ditolak Tetapi kenapa untuk yang ini Khusus Khusus Dikabulkan Itu Hakim konstitusi Sardil Isra Nah Itu sangat Amat Betul Itu viral itu Hakim Sardil Isra pun sangat Heran Terus Saya bingung Hakim konstitusi bingung ya Apalagi orang awam Memahami tentang itu Kita berbicara dari sudut pandang Fakta dalam rapat Penyelenggaraan Hakim Dan itu menjadi sorotan Sardil Isra kan menyebutkan bahwa Dalam rapat itu Sebenarnya 6 yang Tidak setuju 2 yang setuju Waktu itu 8 Anwar Usman Tidak ikut Tidak ikut Tapi setelah Anwar Usman Berubah Makanya dalam Halaman 95 Kalau law friend Baca putusan MK Itu disebutkan Dalam dissenting Opinionnya Pak Prof. Sardil Isra Sebab sejak Menapatkan kaki Sebagai Hakim konstitusi Di gedung mahkamah ini Pada 11 April 2017 Ya kan 6,5 tahunnya lu Baru kali ini Saya mengalami Peristiwa aneh Yang luar biasa Dan dapat dikatakan Jauh dari batas penalaran Yang wajar Mahkamah Berubah Pendirian Dan sikapnya Hanya Sekelebat Itu menarik Kemudian dari sudut pandangnya Ini perlu diketahui juga Loh friend Bahwa Komposisi Dari putusan ini Ialah Empat Dissenting opinion Lima Itu setuju Tapi duanya ini Concuring opinion Mempunyai alasan yang berbeda Dua ini Menyatakan bahwa Yang dimaksud Dibawah 40 tahun Itu apabila Pernah menduduki Jabatan sebagai gubernur Ya kan Artinya yang sepakat Terkait dengan konsep Wali kota dan bupati Itu hanya tiga Tetapi kenapa Amar putusannya Seperti ini Menarik yang disampaikan Tadi mas Fiki Bahwasannya memang Kondisi MK Memang Putusannya Akhirnya seperti itu Nah Itu lebih banyak Antara pertarungan Antara politik Dan hukum Akan nampak Di putusan MK Yang menjadi pertanyaan Berikutnya adalah Bagi masyarakat nih Bagaimana Keberlanjutan Dari putusan MK Yang sudah diputuskan Tersebut Dengan Pemilu Apalagi kita Sudah mendekati Tanggal 19 Sudah Batas waktu Untuk pendaftaran Capes dan Apakah Bisa Untuk diaplikasikan Diterapkan Mas Fiki Oke Baik Batas usia Terkait dengan Batas usia Yang sudah diputuskan Oleh MK Perlu Lawfriend ketahui Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Itu bersifat Final and Binding Iya itu Tidak ada Upaya hukum Lain yang dapat Ditempuh Untuk Pembatal Kementerian Dan Putusan tersebut Berlaku Sejak putusan Tersebut Diucapkan Nah Dampak bagi Pilpres apa Mungkin KPU Mungkin akan Menyiapkan Sejumlah Peraturan teknis Terkait hal tersebut Tetapi Ini yang perlu Menjadi sorotan Apakah Dengan putusan Tersebut Ya kan Calon muda Yang diberpotensi Untuk maju Itu Betul Dicalonkan Artinya Belum tentu Dengan putusan Itu Bisa Bisa Belum tentu Karena Apakah Mas Gibran Sudah pasti Menjadi cawapres Sampai sekarang Belum ada Belum ada Karena dalam Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Menyebutkan bahwa Calon presiden Calon makhluk presiden Itu diusulkan oleh Partai politik Atau gabungan Partai politik Koalisi Kalau misalnya Tidak ada Ya sudah Itu bisa berlaku Kedepan Akhirnya Ya memang Berlaku ke depan Tapi kalau misalnya Tidak ada yang mencalonkan Ya Akhirnya itu juga Akhirnya menjadi sesuatu Ngapain kan gitu ya Ngapain juga Akhirnya Oke Sudah itu dengan waktu Yang sangat mepet Hari ini sudah mulai Pendaftaran Ya kan Tadi pagi Anies Caimin Sekarang ini Pak Ganjar Sampak Mahfud Ya kan Betul Kita nunggu Pak Prabowo Siapa wakilnya Apalagi belum ditantakan Potensi yang paling memungkinkan Ya setinggal satu itu Pak Prabowo itu kan Ya itu yang saya sebutkan Bisa menimbulkan Institusional Disaster Akhirnya nanti Kalang kabut KPU Gimana aturannya Tapi kan aturannya Nggak bisa Nggak dapat kan Nanti ya Terus kepala daerah itu kan Dia misalnya Kalau masih Harus izin Persaratannya juga Terlalu ribet kan Artinya Keputusan MK itu Pada Saplipres kali ini Akhirnya mandul Katakanlah seperti itu Tidak berfungsi Ya kan Sulit untuk Karena sulit untuk Menerapkannya itu Menjadi sesuatu yang sulit Tahapan pemilu Sudah berjalan Sudah berjalan Tinggal waktunya Saat ini Mungkin kalau Satu dua bulan Mungkin disoke lah Itu menjadi satu Hal yang mungkin Bisa ditata Tetapi kalau saat ini Kan akhirnya Kita ngomong politik Batas pendaftarannya Tanggal 19 Sampai tanggal 25 19 sampai Tanggal 25 Oh masih ada Jelitawal itu Tanggal 25 Tapi apa mungkin Seperti itu Dengan Pak Presiden Masih di Arab Saudi Sampai tanggal 21 Itu yang pertama Yang kedua Yang pertama kan Yang paling penting kan Merubah Persyaratan Dari KPU itu Mas Fikri Ini menarik Kalau misalnya Ada komunitas Satu satu Dua orang Untuk Apa istilahnya Kita mau ganti Putusan MK itu Ada gak caranya Padahal kita tahu Bahwa MK itu Gerbang terakhir kan Untuk Mencari Keadilan di Indonesia Nah kalau misalnya Ada orang Atau komunitas Yang merasa Itu dirugikan Kira-kira Gimana caranya Untuk merubah Seperti itu Oke Kalau kita berbicara Dari sudut pandang hukum Ada upaya gak Dari sudut pandang hukum Putusan MK itu Bersifat final Putusan MK itu Tidak mengenal Isalah upaya hukum Seperti banding Kasasi PK Sudah terakhir Sudah Berarti gak bisa ya Tetapi kalau Itu berkonteks hukum Tetapi kalau dalam konteks politik Ada beberapa Cara-cara lain Misalnya Undang-undangnya diubah Kadang-kadang Kalau undang-undang berubah Kan objek yang dimohonkan Sudah tidak ada lagi Kalau undang-undangnya berubah Misalnya Kita berubah Pakai undang-undang Misalnya keluar Undang-undang pemilu Nomor berapa tahun 2023 Tapi bertentangan dengan ini Akhirnya nanti Dalam praktek Politik itu sering Seperti itu Jadi Beberapa kali DPR memang seperti itu Artinya memang dimungkinkan Untuk merubah Tentang Sarat dari Capres Ataupun Cawapres Tapi ke depan Gak saat ini Gitu loh Maksud saya kan Tidak mungkin lah Untuk merubah undang-undang Anarus prolegnas Dan segala macam Itu merupakan Satu hal yang Sangat sulit Untuk dilaksanakan Oke Mas Fikri Ini menarik nih Ini Apa yang Kita Diskusikan Di pagi ini tuh Sebenarnya Merupakan Bagian dari Pembelajaran Kita semua Masyarakat Bahwasannya Dalam memahami Satu putusan Itu juga harus Jeli dan cernih Kita jangan sampai Diombang-ambingkan Dengan Permainan politik Dari para aktor-aktor Intelektual politik Yang ada Kita sebagai orang hukum Juga harus setelah Dengan koridor hukum Yang ada Walaupun itu Kadang-kadang hukum itu Tidak Menyenangkan Bagi Sebagian orang Ingat Jeremy Bentham Hukum yang baik adalah Hukum yang Membahagiakan Sebagian Besar orang Atau masyarakat Kalau itu dianggap Tidak Membahagiakan Berarti Itu bukan hukum yang Baik Asas kemanfaatan Terakhir Mas Fikri Mungkin ada Closing statement Dan kepada Lovren Apa yang disampaikan Terkait masalah Putusan MKK ini Silahkan Mas Fikri Terkait dengan Closing statement Pertama saya tunjukkan Kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi Saya pribadi Sebagai akademisi Mohon dengan sangat Agar Mahkamah Konstitusi Itu tidak terjebak Pada Arus politik Praktis Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi Itu Merupakan Lembaga negara Hasil buah dari Reformasi 98 Dan hasil dari Amendement Undang-Undang Dasar Dalam rangka Menegakkan Supremasi Konstitusi Ingat dengan Sumpah Jabatan Yang kedua Untuk Lovren Mungkin Bagi sebagian masyarakat Putusan ini Mungkin mengecewakan Tetapi kita sebagai Orang hukum Tetap harus Menghormati Putusan Mahkamah tersebut Dan juga Tetap Sukseskan Pemilu 2024 Sebagai Wujud dari Kedaulatan rakyat Dan yang terakhir Untuk Lovren Kalau Lovren Ingin tertarik Belajar ilmu hukum Dan tertarik Untuk belajar Menganak Suprem Yuk Bergabung bersama kami Di Fakultas Hukum Universitas Oh keren Yang keren Oke Terima kasih Mas Fikri Atas kesempatan Berdiskusi Di Biru Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Utra Mungkin Kita ke depan Akan bertemu kembali Dengan tema-tema Yang menarik Khususnya Di bidang Ketatanegaraan Ataupun yang lainnya Lovren Itu yang Bisa kami Sampaikan pada Diskusi Pagi hari ini Dan semoga Itu bisa menambah Apa Kemampuan Dan Menambah Pengetahuan Dari Lovren Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu Dan Keep the fight